Halo sahabat viewers, yang sudah setia mengawal perkembangan, penyelidikan kasus wafatnya Tang Monida. Ada info terbaru, kita ketahui sosok Thai Mongkol Kid yang merupakan salah satu anggotanya Parlemen Thailand, belum lama ini menantang sosok Perdana Menteri Thailand yakni Prayuth Chan Ocha untuk turun tangan dalam kasus Tang Monida. Hal ini beralasan, menurut Thai Mongkol Kid bahwa kasus Tang Monida ini sudah menyita perhatian dunia. Dan dirinya beranggapan, jika ada sosok Perdana Menteri yang terlibat dalam kasus Tang Monida, maka kasus ini akan lebih mudah untuk diungkap karena ada DSI yang tergabung di dalamnya. Pasalnya, sampai detik ini pihak DSI Thailand masih belum juga mengambil alih kasus wafatnya sang aktris Thailand, Tang Monida. Dengan alasan itulah, MP Thai Mongkol Kid meminta agar Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan Ocha untuk memudahkan hal ini. Dirinya beranggapan, DSI yang merupakan lembaga negara dan akan langsung bergerak bila mana ada perintah dari atasan, apalagi dari seorang Perdana Menteri. Saya yakin kasus ini akan langsung diambil alih oleh DSI Thailand, jika itu diperintahkan oleh seorang Perdana Menteri, Ukata Thai Mongkol Kid. Kasus Tang Monida menurut MP Thai Mongkol Kid adalah ujian bagi wajah kepolisian di mata dunia. Dan sebab itulah, dia mengatakan jika hal ini harus dijawab dengan cepat pula oleh pemerintah. Jangan sampai kasus Tang Monida ini membuat citra baik kepolisian Thailand, menjadi buruk di mata dunia. Berdasarkan beberapa hal dan pertimbangan itulah, Thai Mongkol Kid meminta agar Perdana Menteri Thailand bisa memahami betapa pentingnya kasus Tang Monida ini. Perdana Menteri Thailand perayut Chan Ocha memang dinilai sosok yang sangat kontroversial. Bahkan dalam insiden wafatnya Tang Monida, ia meminta agar kepolisian Thailand bekerja profesional dan sebaik mungkin dalam mengungkap penyebab wafatnya Tang Monida. Setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan nantikan update-an video kami selanjutnya.